GOL MESI BIKIN PRESIDEN PSG SOCK Presiden Paris Saint-Germain membuat reaksi tartugul ketika Messi berhasil mencetak gol terbarunya untuk Paris Saint-Germain. Posisi puncak klasemen Liga Perancis 2022 per 2023 masih diamankan oleh PSG tambahan 3 poin membuat PSG menjaga jarak dari para pesaingnya. PSG berhasil membawa pulang kemenangan saat melawan Montpellier, PSG menang 3-1 atas Montpellier. Dengan diwarnai campur tangan VAR 3 kali selama pertandingan, PSG baru bisa membuka keunggulan di menit 55 melalui Fabian Ruiz, Lionel Messi. Sementara itu Montpellier baru bisa membalas di menit ke-88. Sebetulnya Messi menjadi mogok paling menakutkan di laga ini, pasalnya dia membuat keeper Montpellier terteduk lesu. Lionel Messi bisa memaksa back Montpellier mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35. Namun setelah terdapat offset lebih dahulu, Lionel Messi mengadakan keunggulan PSG menjadi 2-0 pada menit 72. Umpan terobosan apik Fabian Ruiz bisa dikontrol dengan baik oleh Messi, yang sontekan kaki kiri La Bulga memasukkan bola ke gawang Montpellier. Namun yang menjadi sorotan adalah proses gol Messi begitu unik. Dimana dirinya berhasil mempermalukan pemain Montpellier dengan gocekan-gocekan indahnya. Messi membuat malu dimana gocekannya berhasil membuat pemain Montpellier sampai terjatuh. Reaksi tak terduga pun ditunjukkan Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Hanafi saat melihat gol Lionel Messi, dimana terlihat Presiden PSG begitu terpesona melihat aksi Messi. Ia reaksi Presiden PSG sampai melongo lihat Messi bisa mengobrak abrik pertahanan Montpellier dengan begitu mudah, bahkan hal ini membuat Pep Guardiola sampai mengomentari gol Messi yang dianggap sangat tak masuk gagal. Saya melihatnya mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dia bisa melakukannya dengan keterangan yang ia miliki. Pemain lainnya tentu itu adalah gol yang indah bagi Messi, ungkap Pep Guardiola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!